Pemirsa selamat pagi, harus diakui pemirsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran keluarga amatlah krusial. Keluarga menjadi pintu gerbang pertama sebelum anggotanya menjalani kehidupan kesarian dengan segudang persoalannya. Dan oleh karena itu, peringatan Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada hari ini harus dijadikan momentum untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya peran itu. Apalagi berbagai permasalahan, baik di bidang sosial maupun ekonomi, tengah menghantui negeri ini. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 29 Juni 2024 dengan tema Memperkuat Ketahanan Keluarga. Bersama saya Yohana Margareta dan Anda juga bisa berpartisipasi, berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Jaka Budi Satu. Bung Jaka apa kabar? Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu ya. Semangat keluarga yang sehat ya pada hari ini. Nah Bung Jaka sebelum kita akan membahas tadi ya terkait dengan keluarga, tema kita. Ada beberapa headline yang diangkat oleh Media Indonesia ya soal ketahanan keluarga. Kali ini tema editorial yang akan kita bahas adalah terkait dengan memperkuat ketahanan keluarga dalam arti nyata. Ini karena ada banyak sekali ancaman-ancaman dari eksternal. Nah ini kenapa editorial menyoroti hal ini tentang keluarga? Ya keluarga itu kan apa fondasi bangsa ya. Ketika keluarga itu rapuh atau tidak kuat ya ada potensi negara akan runtuh. Keluarga itu kan bisa kita ibaratkan sebagai sebuah tiang atau pilar sebuah negara. Ketika dia tidak kuat ya bisa jadi negara akan amruk. Jadi kita terus mengingatkan bahwa pentingnya keluarga terhadap bagaimana kita membangun sebuah negara yang kuat. Ketahanan keluarga akan sangat berpengaruh, akan sangat berkorelasi dengan ketahanan sebuah bangsa. Ketika sebuah keluarga itu tidak kuat ya itu akan mempengaruhi masyarakat yang juga tidak kuat. Dan ujung-ujungnya akan berpengaruh buruk terhadap sebuah negara termasuk negara kita. Jadi ini adalah momentum yang paling tepat meskipun setiap tahun selalu ada perulangan hari keluarga nasional. Tepat hari ini 29 Juni. Ya kita mengingatkan agar keluarga betul-betul dibangun sebagai sebuah negara yang berkualitas. Baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam adalah peran dari keluarga itu sendiri. Dari luar adalah peran pemerintah untuk membuat negara yang kuat dan berkualitas. Baik, Bung Jokah kita akan ulas lebih dalam lagi namun sebelumnya pemerintah kita akan saksikan dulu tayang informasi yang satu ini. Memperkuat Ketahanan Keluarga Harus diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara peran keluarga amatlah krusial. Keluarga menjadi pintu gerbang pertama sebelum anggotanya menjalani kehidupan keseharian dengan segudang permasalahan. Seorang anak tentu tidak akan melakukan perundungan di sekolah jika orang tuanya mengajarkan untuk menghormati dan menghargai orang lain. Begitu pula adab dan sopan santun di jalan raya. Oleh karena itu, peringatan Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada hari ini harus dijadikan momentum untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya peran tersebut. Apalagi berbagai permasalahan, baik di bidang sosial maupun ekonomi, tengah menghantui negeri ini. Dari mulai kekerasan rumah tangga, maraknya peredaran narkoba, judi dan pinjaman online, hingga perundungan. Boleh dibilang, semua permasalahan itu kini sudah semakin akut. Keluarga sebagai salah satu wadah edukasi di rumah tentu bisa berperan untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut. Ketahanan keluarga bisa menjadi benteng untuk menangkal berbagai dampak buruk dari hal tersebut. Para orang tua harus semakin aktif menanamkan nilai-nilai edukasi kepada anak-anak mereka tentang bahayanya kecanduan judi atau pinjaman online misalnya, bukan malah ikut-ikutan. Begitu pula dengan pemahaman dampak buruk perundungan. Bagaimana anak mau menghormati dan menghargai orang lain jika yang ia terima di rumah justru malah cacian dan makian. Nilai-nilai kebaikan justru harus dimulai sejak dari dalam rumah. Tanpa ditanamkan nilai-nilai itu, anak akan mudah rapuh. Tanpa bimbingan dan kasih sayang dari orang-orang terdekat, mereka akan tersesat dalam kehidupan di masyarakat. Negara tentu saja tidak boleh berpangku tangan dan membiarkan kondisi ini kian mengerogoti masyarakat. Bagaimanapun caranya, judi jelas-jelas harus diberantas. Karena itu merupakan penyakit sosial yang teramat dasyat dampaknya. Begitu pula dengan penyalahgunaan narkoba. Solusinya tidak cukup hanya dengan sekadar imbawan, tanpa menangkap bandar dan semua backingnya. Harus tegas dikatakan, semua permasalahan ini harus ditanggapi serius dan sungguh-sungguh. Apalagi dampak judi dan pinjaman online, ataupun penyalahgunaan narkoba sudah merebak kemana-mana hingga ke pelosok desa. Mereka yang kecanduan bukan cuma anak-anak dan remaja, tapi juga orang dewasa. Bahkan, aparat yang semestinya memberantas penyakit masyarakat juga ikut-ikutan terjerat. Dampak dari penyakit sosial ini sudah menjangkiti dan merusak satu generasi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia emas, seperti tema yang diusung dalam peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini, semua pihak mesti bahu-membahu mengatasi semua permasalahan ini dan menjadikannya musuh bersama. Pada sisi yang lain, peran keluarga juga perlu diperkuat dalam upaya mempercepat menurunkan prevalensi stunting atau tankes. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak ini juga menjadi salah satu persoalan bangsa yang mesti ditanggulangi bersama. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman keluarga tentu penting untuk menguatkan pencegahan stunting sekaligus mempersiapkan generasi yang lebih berkualitas. Kesadaran itu harus jadi gerakan kolektif jika ingin bangsa ini selamat. Semua itu, sekali lagi, bisa dimulai dengan memperkuat ketahanan keluarga. Ya itu pembersihan terkait dengan ketahanan keluarga yang akan kita bahas nanti sebagai topik utama editorial media Indonesia dan kita akan jadah dulu kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi nanti terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 ya dan editorial akan segera kembali seusah jadah. Tetap lalu bersama kami. Ya pembersihan kembali di editorial media Indonesia kita akan langsung terhubung terlebih dahulu sebelum membahas terkait dengan ketahanan keluarga negara kita bersama pengamal sosial Mbak Devi Ramawati. Mbak Devi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Nah, Mbak Devi, kali ini menarik sekali temanya terkait dengan ketahanan keluarga. Sebelum saya bertanya lebih jauh lagi, menurut Anda sekuat apa sih ketahanan keluarga di negara kita yang memang menjadi fondasi dasar kekuatan sebuah negara kau tadi menurut Bung Jaka? Ya, keluarga hari ini sedang banyak diuji dari berbagai kondisi mengingat memang sejak pandemi juga kehidupan masyarakat kita tentu jadi berubah khususnya dengan pengaruh adanya teknologi. Nah, ini menjadi tantangan sekaligus sebenarnya peluang. Luangnya apa berbagai pengetahuan seharusnya semakin memperkuat keluarga ketika memang informasi atau gizi pengetahuan yang diperoleh itu betul-betul membentuk keluarga untuk meningkatkan kapasitas dan kekuatan mereka. Namun sebaliknya, ketika justru teknologi tersebut bukannya memberikan pengetahuan yang baik untuk keluarga, namun justru melemahkan keluarga karena satu di dalam keluarga satu sama lain menjadi abai karena sibuk dengan gawai misalnya. Lalu yang kedua karena pengaruh perubahan dunia di mana semua orang sekarang mulai disibukkan dengan urusan ekonomi. Lagi-lagi di dalam keluarga kemudian komunikasi menjadi lemah Tentu ini menjadi sesuatu yang membuat keluarga kemudian juga bisa goyah. Artinya apakah itu sebuah indikasi bahwa ternyata masyarakat kita masih banyak yang gagap teknologi? Atau mungkin kurang edukasi juga? Kalau bicara soal teknologi, Mbak, memang ketika pandemi 2020 segini itu kan mendadak digital, Mbak. Tidak ada orang di dunia yang kemudian siap sebenarnya untuk hidup di dua dunia tadi. Sebelum 2020 kan tidak ada bimbel atau bimbingan kehidupan di ruang digital. Ini memang menjadi tantangan seluruh dunia gitu ya. Nah, memang apa namanya kalau bicara soal pengetahuan tentu ibaratnya kita mengendarai kendaraan perlu ada GPS. Nah, ini dia ketika kita masuk ruang digital semua orang sedunia sebenarnya. Sekali lagi kata-kata ini bukan hanya di Indonesia. kita tidak punya GPS-nya. Di sini memang peran penting dari pemerintah gitu ya dan khususnya media sebenarnya untuk pembimbing masyarakat, untuk pembimbing para keluarga tentang apa yang sebenarnya baik untuk mereka punya gitu ya dari pengetahuan digital yang sangat mudah dan murah bahkan gratisan untuk diperoleh ini agar tadi lagi-lagi bukan yang merusak sendiri-sendiri keluarga. Nah, Mbak Devi, singkat saja Mbak Devi, lalu apa yang benar-benar harus dilakukan pemerintah apalagi sekarang sudah mark narkoba, judi online, pinjaman online yang itu memang merajalela dan mengganggu keutuhan dari ketahanan keluarga itu sendiri. Seperti apa langkah gitu yang memang harus dilakukan dan apakah memang akan bisa tercapai kemajuan Indonesia jika memang hal-hal seperti ini belum bisa diselesaikan? Ya, setiap negara punya kebijakan ya tapi ada negara-negara yang kemudian begitu protektif karena terkait dengan ideologi negara masing-masing sebagaimana China misalnya mereka punya caranya sendiri dengan menciptakan ruang digitalnya sendiri untuk memastikan negara betul-betul bisa memilih apa konten yang terbaik untuk bangsanya. Ada juga misalnya Korea dan lagi-lagi misalnya China yang kemudian juga punya kebijakan yang cukup kuat misalnya membatasi penggunaan internet pada masa-masa tertentu demi menjalankan anak-anak misalnya. Nah, semua ini tergantung setiap negara dan apakah masyarakat yang mendukung. Kenapa kata-kata masyarakat ini penting? Karena mengingatkan negara ini ada seringkali negara punya kebijakan tapi karena memang ideologi kita kebebasan maka rakyat sendiri yang kemudian menentang kebijakan-kebijakan yang satu sisi mereka tidak setuju tapi sisi lain kemudian mereka apa namanya mengharapkan negara tidak terlalu disiplin misalnya terhadap sebuah kebijakan. Baik. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati ulasannya yang sangat komprehensif bersama editorial Meda Indonesia pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Mbak Devi. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan bersama Bung Jaka namun kita akan jadad dulu sesaat lagi editorial Meda Indonesia akan segera kembali. Ya kembali di editorial Meda Indonesia bersama Bung Jaka Bung Jaka langsung saja di dalam editorial Meda Indonesia disebutkan bahwa memang sudah harus ada gerakan kolektif ya untuk memperkuat ketahanan keluarga. Ini maksudnya seperti apa? Ya kolektif kan paling tidak dari sisi internal tadi seperti kita sampaikan bahwa keluarga itu betul-betul membangun keluarga secara berkualitas. Kalau dalam undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, itu kan ciri-ciri salah satu ciri-ciri apa keluarga yang berkualitas adalah dia dibangun berdasarkan perkawinan yang sah, kemudian sehat, kemudian sejahtera, kemudian juga bertanggung jawab, kemudian juga punya wawasan yang luas dan salah satunya adalah mempunyai anak yang dengan jumlah India. Nah dengan keluarga berkualitas itu otomatis kan sebenarnya itu sistem yang membentuk menjadi seperti itu. Nah sistem kita dong harusnya yang lebih baik ya. Ya di satu sisi kepala keluarga paling tidak itu kan punya tanggung jawab untuk membentuk keluarga yang berkualitas, yang baik. Tetapi di sisi lain adalah peran negara untuk memastikan bahwa negara juga punya tanggung jawab untuk membuat keluarga itu bisa menjadi keluarga yang berkualitas. Salah satunya apa? Ya dengan membuat regulasi-regulasi yang bisa menghalangi upaya-upaya untuk membuat sebuah keluarga itu tidak menjadi bagus. Kalau dulu kita mungkin permasalahan keluarga itu lebih fokus kepada ekonomi. Ketika ekonominya tidak mendukung, juga berpengaruh kepada kesehatan, berpengaruh kepada pendidikan. Tetapi sekarang kan tantangannya jauh lebih luas. Dengan teknologi yang semakin maju, dengan serangan dunia maya yang semakin masif, itu kan persoalan-persoalan yang dihadapi keluarga itu semakin banyak. Kita sebutkan umpamanya soal judi online misalnya yang sekarang sudah menjadi ancaman luar biasa. Kemudian juga soal pinjaman online yang tidak kalah serius ancamannya. Dan salah satunya juga soal game online yang begitu membuat anak-anak kecanduan bahkan data menunjukkan negara kita adalah negara ketiga yang paling banyak bermain game online. Jadi persoalan-persoalan ini harus betul-betul diperhatikan oleh negara sehingga segala upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk membentuk dirinya sebagai negara berkualitas tidak menghadapi kendala yang luar biasa. Baik, terima kasih Bung Jaka sayang sekali waktu kita sudah habis. Karena itu kita juga harus menjaga kepala keluarganya agar tidak mudah dirusak ya. Nah itu peran penting bagi mungkin para laki-laki Bung Jaka secara kolektif juga harus bisa memberikan ini ya, influence begitu. Ibu juga penting. Ibu juga penting. Baik, terima kasih Bung Jaka untuk lesanya bersama editorial Media Indonesia pada hari ini. Pemirsa kekerasan rumah tangga, maraknya peredaran narkoba, jadi online, pinjaman online, hingga perundungan. Boleh dibilang semua permasalahan itu kini sudah semakin akut. Keluarga sebagai salah satu wadah edukasi di rumah tentu bisa berperan untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan itu semua. Negara tentu saja tidak boleh terlalu berpangku tangan dan juga membiarkan kondisi ini kian menggerogoti masyarakat kita. Dan semoga bermanfaat episode dari editorial Media Indonesia kali ini. Saya Yohana Margarita Undudiri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semangat selalu keluarga Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. 2021.